Jalan dengan hukum Ya Allah Tuhan yang maha pengampun Ampunilah dosa kesalahan kami Ampuni dosa sekecil apapun dosa dan kesalahan kami Ampuni dosa para pemimpin kami Dan kesalahan pendahulu kami Serta dosa kesalahan kedua orang terhadap kami Baik yang masih ada Maupun yang sudah meninggal dihadapanku Ya Allah Pertemukanlah Ya Allah kami semua kelak di surga-Mu Ya Rab Ya Rab Perkenanglah doa dan pinta kami Rabbana atina fid dunia hasara Wafil akhirati hasana wafil adabannar Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati seluruh lintas sektor Wilayah Sambit yang hadir pada kesempatan hari ini Yang saya hormati seluruh Bapak Kepala Desa Sambit Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama Yang saya hormati seluruh hadirin undangan Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Pertama-tama marilah kita panjatkan Buji Kurangillah berat Allah SWT Di pagi hari yang cerah Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa Sehingga kita bisa bersama-sama Menghadiri undangan kami Yaitu untuk kekiatan Peresmian renovasi Mabos Sambit Tanpa halangan aral suatu apapun Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu kita sanjukan kepada lebih besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu mendapatkan Sabahnya di dunia wal akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para hadirin Yang saya hormati Pada kesempatan pagi hari ini Kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kehadiran Bapak Kapolres Selamat datang Bapak Kapolres Bersama rombongan Dari BGU Pores Polorogo Berkenan Hadir pada undangan kami Untuk meresmikan Renovasi Tempat pelayanan SPKT Polsek Sambit Kami mohon maaf Keterbatasan Tempat sarana Maupun yang lainnya Yang kurang berkenan Dan yang kami juga mohon maaf Yang sebesar-besarnya Berikutnya Kami Sangat berterima kasih Kepada Bapak Kapolres Yang telah Diberikan Amanah Yang telah Diberikan Kesempatan Memperbaiki Mako Makosek Khususnya tempat pelayanan SPKT Sehingga kami berharap Menambah semangat kami Dan tentunya juga Pelayanan-pelayanan Kepada masyarakat Kami akan lebih Tingkatkan terus Dan tingkatkan terus Kami berharap Seluruh personil Yang ada di Polsek Sambit Alhamdulillah Terus bersemangat Sehingga Sehingga Melaksanakan Pelayanan Kepada masyarakat Kepada masyarakat Semaksimal mungkin Sesuai dengan SOP Sudah Ditentukan Berkait dengan Persemangat ini Tentunya Sekali lagi Kami berharap Seluruh personil Yang ada di Prosek Sambit Sangat gembira Dan senang hati Karena juga Telah terbangun Pelayan SPKT Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Dan diharapkan Sekali lagi Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada masyarakat Mungkin itu Sabutan dari saya Terima kasih Bila kurang pas Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Disukurkan Allah SWT Atas Terima kasih Bapak Pada Pagi yang berbahagia Yang kita Ditemukan Dalam Kondisi yang Sehat Yang saya Hormati Para Polsek Sambit Perkaratan PJU Pada Namanya Polkom Mincom Ibu Kepala desa Juga ada Di sini Dan seluruh Yang hadir Yang hadir Pada kesempatan Ini Yang saya Cintai Hormati Ini Sebuah Kompromatan Saya Diundang Kemari Mungkin dapat Persebutkan Renovasi SPKT Polsek Sawit Yang Ini Sudah Dikerjakan Berapa Lama 4 bulan Memang Ada Mata Agaran Untuk Renovasi Morsek Tetapi Saya yakin Tidak Sebagus Ini Ini Mungkin Lebih Banyak Sumbangannya Dari Dari Dalam Kesempatan Yang Membahagia Ini Juga Kami Dari Poles Monorogo Mengaturkan Pemohon Kerjasama Dengan Rakan-rakan Sebelumnya Dalam rangka Menciptakan Kondisi Wilayah Kabupaten Monorogo Wilayah Saldek Khususnya Untuk Bisa Lebih Kondusif Menjelang Kita Melaksanakan Pesta Demokrasi 2024 Yang perlu Kita Laksanakan Bekerja Sama-sama Bekerja Dalam Hadapi Setiap Tahapan Kedepan Ini Di Bulan Oktober Kalau Tengah 10 Sudah Ada Pengumuman Jalan Presiden Ini Akan Makin Cepat Gejolak Politik Tentu Akan Makin Meningkat Nah Ini Diperlukan Kestabilan 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 Mental Dari Kita Untuk Menghadapinya Pemilu Ini Dengan Suka Cita Pemilu Bukan Alat Pemirsa Bangsa Pemilu Adalah Sebuah Proses Untuk Mencari Pimpinan Pimpinan Terbaik Maka Nikmati Prosesnya Jangan Kita Gampang Termakan Hope Kalau Pemilihan Presiden Mungkin Tidak Terlalu Terasa Nanti Kalau Di Pilkada Biasanya Pemilihan Bupati Ini Polarisasi Masyarakat Akan Nampak Sekali Mohon Kita Kita Yang Ada Di Sini Kita Yang Di Amanahkan Oleh Bangsa Dan Negara Ini Untuk Tetap Dapat Menjaga Menjaga Keutuhan Kita Tidak Ingin Kejadian Di 2019 Cebok Tampret Itu Terlalu Karena Itu Dampaknya Sampai Saat Ibu Masyarakat Lebih Lanjut Saya Mengundang Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Berkenan Kapanpun Ada Masalah Silahkan Kalau Ada Rekan Otan Saya Saudara Saudara Saya Dari Kepolisian Yang Nakal Laporkan Laporkan Itu Merupakan Bagian Dari Koreksi Banyakan Kami Juga Sampai Hari Ini Alhamdulillah Ya Adalah Beberapa Laporan Tapi Kita Sikronikan Tapi Kami Terus Untuk Memperbaiki Organisasi Bukan Untuk Mencari Salah Yang Benar Sampai Yang Benar Tidak Kita Akan Perbaiki Kedalam Kita Akan Memperbaiki Keluar Karena Polisi Juga Manusia Yang Sekali Lagi Mudah-mudahan SPKT Polsek Sambik Ini Dapat Bermanfaat Bagi Masyarakat Sambik Dapat Meningkatkan Kinerja Kami Dari Polsek Sambik Rekan Dari Tentunya Saya Sebagai Kapol Sampai Mengucapkan Terima Kasih Atas Segala Bantuan Dan Sumbangsi Yang Selama Ini Dari Kepada Polsek Sambik Itu Saja Yang Saya Sampaikan Sekali Wabili Taufik Wadidah Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon Ijin Bapak Berkenan Untuk Menandatangani Prasesti Didampingi Oleh Bapak Kapol Sambik Mohon Ijin Bapak Kapol Berkenan Untuk Foto Bersama Lend marketers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton